Tapi kalau untuk yang bayar rumah yang sekarang, ini udah mulai dual sawah di Indonesia. Untuk ditaraspor ke sini begitu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat, iman, islam, kesehatan, dan kesempatan. Dan Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, saya mau bersilaturahim ke tempat seorang TKI yang berada di kota Suci Mekah. Dimana beliau ini biasanya membantu jemaah umroh dan jemaah haji. Namun karena tidak adanya jemaah umroh dan jemaah haji, sehingga saat ini sudah tidak kerja selama sekitar satu tahun akhirnya. Nah, kita mau ke tempat tersebut. Mau memberikan bantuan dari subscriber. Dikarenakan beliau selain tidak kerja, Beliau ini mempunyai anak berapa, Afi? Empat orang anak, Ustaz. Empat anak, dan yang paling kecil? Yang paling kecil ini baru umur tujuh hari, Ustaz. Satu minggu, kan? Sekitar satu minggu. Baik, kita langsung saja, yuk, Afi. Bismillah. Nah, orangnya tadi kan sudah dikontak, ya? Sudah, sudah, Ustaz. Gimana? Gak apa-apa katanya kita main ke sana? Alhamdulillah, kami diterima dengan serang hati, Ustaz. Oke, ayo, Bismillah, ayo, kita langsung. Kita sudah berjumpa dengan orangnya. Assalamualaikum. 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 Gimana kabar? Sehat? Assalamualaikum. Assalamualaikum juga, nih. Masya Allah. Ini pegang tasbih, tuh. Ini baca apa kok pegang tasbih? Baca, Subhanallah. Masya Allah. Sudah diajarkan. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini apa, Afi? Ini tadi dibangun baru buat kontrakan orang Indonesia juga. Di renovasi, ya? Di renovasi, ya. Oke, tempat nyantung di mana? Di atas. Masih ke atas? Anak, boleh nggak ke sana, nih, bawa kamera? Boleh, boleh. Nggak apa-apa, ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Bener ternyata kataan top, ya? Bener, Pak Tengok. Di sini satu-lima orangnya, ya? Orang Indonesia semua. Orang Indonesia semua boleh. Masya Allah. Enak dong, kayak di kampung, ya? Iya. Banyak dengaran, ya? Banyak dengaran. Iya, Aki, ya. Bau catnya masih kedengaran, ya? Iya. Iya. Masih ke atas lagi. Paling atas, nggak? Paling atas, ya. Oh, paling atas lagi. Turun, nih. Kita dua kilo, begini. Gak apa-apa. Rumahannya juga di atas gunung. Masih neger lagi. Iya, masih negeri. Empat banget, ya? Ini udah empat, ya? Empat, empat, ya. Wah, pantesan antum seksi, ya? Ini Madura juga? Madura. Oh, Madura Kimah? Sampang. Oh, sampang juga. Sampang juga. Eh. Wah, ini aku butir. Kita sudah sampai. Halo. Ayo, mari, mari, masuk. Sebentar, sebentar dulu, Afi. Ini apa ini kok ada lubang ke atas ini, ya? Nah, ingin tahu ini. Oh, ini sutuh, sutuh, ya. Ini paling atas sudah, ya? Iya, paling atas. Bisa lihat. Gak apa-apa, nah lihat, ya? Haram. Aduh, boleh, boleh. Aduh, boleh, boleh. Bismillah. Wih, view-nya langsung ke haram ini. Sekarang jam berapa, ya? Tuh, kelihatan jam 5.37-an, ya? Oke, kita sudah tahu. Seperti ini sutuhnya. Atau tempat paling atas. Mungkin itu, di sini termasuk dijadikan sebuah jemuran, ya? Saya takut ketinggalan, aku buti. Saya turun lagi aja. Bismillah. Nah, ini apa? Kamar juga ini? Kamar juga. Cuma lain orang. Oh. Beda-beda. Tapi orang Madura juga, ya? Orang Madura juga, iya. Oke, sekarang kita boleh. Ayo, silakan. Silakan, silakan. Ini. Apa? Ini anak siapa ini? Anak orang. Anak orang, bu. Pinter jawabannya ini. Ayo, silakan masuk. Ayo, bismillah. Assalamualaikum. Ini, ini apa, Aki? Ini dapurnya. Oh, jadi langsung ke dapur. Dapur, langsung toilet, ya. Oh, ini toilet? Ah, toilet. Kok kayaknya ini baru dibuat, ini? Emang baru, sebenarnya ke sini. Mungkin ada 6 bulanan baru dibangun. Yang ini? Iya. Oh, sebelumnya di mana dong toiletnya? Sebelumnya nggak ada, soalnya kosong, nggak ada yang ngontrak. Oh, berarti antum yang tinggal di atas ini baru 6 bulan? Baru 6 bulan, ya. Sebelumnya di mana? Sebelumnya di Nasril. Tempat yang lain, lah. Nah, ini tempat kamarnya antum, ya? Nah, iya, kamar itu. Assalamualaikum. Ini ada tamu juga antum, ya? Ada tamu, ya. Soalnya masih ada anak kecil yang baru melahirkan. Jadinya banyak orang. Umur berapa sudah? Sekitar umur 15 hari. 15 hari? 15 hari sekarang. Oke, jadi benar kata kita tadi ya, sekitar 1 minggu. Iya. Mana ini putranya? Saya ingin lihat juga. Ada di dalamnya. Nah, ini nanti. Nah, ini masih kecil. Masya Allah. Sudah dikasih nama? Sudah, sudah dikasih nama. Siapa namanya? Dinama waris. Waris, Masya Allah. Nah, ini putri nyantung juga? Putri ya, yang paling tua. Berapa semua? Empat. Umur berapa? Umur hampir 10 lah, 9 jalan. Ini yang nomor dua. Namanya siapa, Dik? Ahlam. Ahlam. Perempuan juga ya? Perempuan juga. Norma. Masya Allah. Namanya? Norma. Norma. Paling sayang sama adiknya yang mana? Nanti. Oh, yang tidur. Karena sama-sama perempuan. Kalau ini? Yang paling sayang sama siapa? Abudi. Sama siapa? Sama adik. Yang sayang apa? Sama Norma? Sama adik. Sama adik. Yang mana adiknya? Yang ini apa yang? Tidur. Yang tidur? Tidur. Oh, yang baru. Namanya siapa? Tahu nggak namanya siapa ini? Hah? Nggak tahu. Karena masih baru lahir, jadi nggak begitu ingat mungkin ya. Oh, jadi di sini kamarnya Antum. Jadi Antum di sini baru 6 bulan? Udah hampir 7 bulan. Soalnya yang sekarang, udah sebulan sekarang ini udah nyampe ke... Yang setengah tahun lah maksudnya. Oh, sudah bayar 2 kali apa bagaimana? Ini tadi tuh waktu di bawah, ada tuan rumahnya udah mulai dimilkan lah. Tapi masih itu lah, masih... Tending dulu ya? Tending dulu ya. Soalnya masih belum ini. Iya. Nah, Antum biasanya kan kerja, bantu jemaah umrah atau jemaah haji. Nah, dengan tidak adanya jemaah umrah atau jemaah haji, apa aktivitasnya? Sehari-hari ya, diam aja di rumah, nggak ada aktivitas apapun sekarang. Soalnya lagi ini masih... Sudah 1 tahun lagi ya? Iya, udah hampir 1 tahun. 1 tahun lah, mungkin lebih ya? Ya, lebih sekarang. Apalagi punya anak-anak kecil semuanya. Anak istri nggak kerja juga ya? Nggak kerja juga, soalnya anak masih kecil-kecil semua. Nah, kenapa sebelumnya Antum pindah tempat dari yang... Soalnya yang waktu rumah yang dulu, itu tuan rumahnya itu nggak mengontrakan lagi. Oh, memang tidak mengontrakan? Bukan mungkin karena biayanya mahal, nggak ya? Nah, yang ini berapa nih ahli biayanya? Ini Rp3.000 sekarang. Rp3.000. Kalau yang sebelumnya? Rp4.000. Rp4.000, jadi bisa lebih murah ya? Lebih murah ya. Nah, sebelum Antum masuk, tempatnya ini memang seperti ini juga? Belum, nggak ada apa-apanya. Cuman ini udah... Tapi yang di atas ini udah di... Udah ada, sudah ada. Nah, mungkin termasuk yang baru, yang ini ya? Pembatasnya ini. Di luar juga itu baru, yang ini. Tidak ada tutupnya. Oh, yang pintu ini ya? Yang di sini. Yang di luar itu bikin sendiri. Jadi simpel, Ustaz, ya? Cuman dapur. Iya. Bagi sama satu kamar. Bagi sama kamar ya, Ustaz. Yang penting bisa hidup dengan bahagia, senang ya. Insya Allah. Percuma tempatnya mewah, akhir ya. Tempat mewah kalau di dalamnya penderitaan. Masya Allah, Tebarakallah. Kalau ini adik usia berapa? 5 tahun. Jadi ini sekitar berapa? 9 tahun. Sembilan ya, hampir 10 dah. Ini berapa tadi? 5 tahun. 5 tahun, kemudian 15 hari. Ini akhir 2 tahun. 2 tahun, Masya Allah. Nah, Antum sudah berapa lama di sini? Kalau udah di 2010. 2011 tahun. Sudah 11 tahun, Raffi. 11 tahun. Antum sudah berapa tahun? Al-Ana lahir di sini, Ustaz. Lahir di sini. Masya Allah. Cuma pulang, habis itu balik lagi. Sekarang baru 3 tahun. Berarti itu kelahian sini ya. Anak baru tahu. Nah, Antum, dari Madura juga ya? Sudah berapa lama? Ya, hampir 20 tahun. 20 tahun. Masya Allah. Sudah jadi juru kunci Mekah itu ya. Sama sekeluarga juga ya? Sama sekeluarga ada anak juga. Biasanya kerja apa? Nggak kerja saya. Sekarang juga nggak kerja? Nggak. Sebelum Corona. Sebelum Corona? Nggak ada yang nantar apa? Kerja apa, nantar Jemaah Umroh itu. Kalau Jawa Mekah. Sama-sama. Pelayan Jemaah juga itu. Membantu Jemaah Umroh juga. Jemaah Umroh juga. Jemaah Umroh juga. Oh, bagian Jawa Mekahnya. Biasanya kayak gitu dari Malaysia gitu ya? Indonesia. Ada juga? Oke. Antum ini anak 4 ahli ya? Iya. Kemudian di sini mau tidak mau juga harus bayar rumah. Ya biaya untuk makan. Bagaimana Antum untuk mendapatkan itu semua? Ya apalagi kayak sekarang kalau masih pertama-pertama masih itulah. Masih ada sisa uang. Tapi kalau untuk yang bayaran rumah yang sekarang ini udah mulai dual sawah di Indonesia. Biasanya. Untuk ditransfer ke sini begitu. Soalnya udah gak ada kerjaan lagi. Mau tidak mau ya ini. Mau pulang pun gak bisa. Istri juga gak bisa kerja. Gak bisa. Masih anak masih kecil. Nah ini Antum sawahnya dijual. Kenapa ini dinamakan waris namanya? Apa yang diwadiskan nanti ini? Tapi semoga membawa berkah ya? Bawa berkah insya Allah. Banyak anak insya Allah banyak rezeki. Insya Allah ya. Iya. Oke oke ini saya kesini ingin menyampaikan sebuah bantuan buat para TKI yang memang membutuhkan termasuk Antum ini sudah satu tahun tidak kerja. Ditambah baru lahiran anak juga banyak. Jadi ini bukan dari anak pribadi. Ini dari salah satu subscriber yang meminta untuk disampaikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Dan semoga ini bermanfaat dan mungkin nanti Antum bisa mendoakan buat donatur yang menyebabkan ini. Setidaknya bisa membantu untuk membayar rumah insya Allah cukup. Berapa? Dua bulan ya? Iya insya Allah ya sebetulnya. Cukup ya ini Antum terima? Saya terima ini ya. Semoga diterima amal imbatannya sama Allah. Amin. Silakan. Saya juga mengucapkan terima kasih bagi donatur semuanya. Semoga ditambah rezekinya. Amin. Tidak bisa berkata apa-apa. Cuma mengucapkan terima kasih semuanya. Amin. Dan panjangkan umurnya. Amin. Dan dimudahkan rezekinya semuanya. Amin. Semoga teman-teman youtuber ini semakin berjaya semuanya. Bisa membantu para TKI yang khususnya di kota Mekah ini. Amin. Amin. Ya Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Ini amanah bantuan dari salah satu subscriber yang meminta diberikan kepada orang-orang yang tinggal di kota Suci Mekah. Karena mereka mengharapkan pahala dilipat gandakan sampai 100 ribu kali lipat. Sehingga mau membantu orang-orang yang berada di kota Suci Mekah ini. Termasuk ya kita berikan kepada yang memang orang membutuhkan. Kita jalankan sesuai yang diamanahkan. Diamanahkan yang memang juga penerima juga memang membutuhkan. Nah baik akhuti terima kasih banyak sudah menonton video kami. Ini tadi dana yang kita berikan semoga bermanfaat, membantu untuk membayar rumahnya. Karena sudah satu tahun tidak kerja dan belakangan ini sampai sawahnya dijual untuk menyambung bisa bertahan di kota Suci Mekah ini. Ya karena mau tidak mau makan terus jalan akhirnya. Meskipun sekarang rumah berapa bulan gak bayar? Ini udah tonggak dua bulan sekarang. Sudah dua bulan. Dua bulan. Seharusnya dari kemarin-kemarin bayarnya. Ya tapi Alhamdulillah sekarang udah ada bantuan dari para donatur semuanya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga diterima semuanya. Amin. Amin ya Rabbul Alamin. Saya Muhammad Sofi dan disini ada teman saya Muhammad Ustadz Ali Amin. Mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kita berjumpa lagi membagikan sumbangan untuk para TKI yang lainnya. Jangan lupa silakan dukung channel kami dengan cara like, komen, subscribe, dan share. Bagikan ke sosial media akhi uti saya suka-suka seperti grup WhatsApp, Facebook, dan sosial media yang lainnya. Dari kota Suci Mekah kami mendoakan semoga akhi uti yang like, komen, membagikan, dan subscribe berlangganan channel kami. Semoga bisa segera melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.